Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya merapi flasher kali ini saya akan berbagi kasus tentang short setelah on saya punya handphone sudah saya cabut asy-cas dan nasi powernya dan disini ada handphone yang sudah hidup kemarin karena touchscreennya bermasalah sudah hidup kita gunakan untuk komperan untuk handphone yang saya pegang ini ini short setelah on bagaimana cara mengatasinya simak video selengkapnya berikut ini oke kita bongkar dulu untuk handphone yang normal ini kita akan cari tahu dimanakah letak kerusakan handphone yang mati total tersebut setelah on apakah kapasitor ataukah IC yang bermasalah ya untuk handphone yang normal ini sebelumnya touchscreennya bermasalah sudah saya bagikan video tutorial sebelum ini Oke kita siapkan multi digital untuk skalanya kita pilih ke dioda kita kalibrasi dulu untuk prop merah dan kita kalau kita hubungkan dia akan menunjukkan angka nol berarti dia terhubung sebelumnya saya akan memastikan dulu apakah mesin tersebut short setelah on atau short sebelum on di jualur V-bed baterainya ya untuk multi analog kita kasih ke skala 1 kita pastikan dulu groundnya kita cek untuk prop merah kita balikkan juga kalau dia diam berarti dia tidak short ya dia normal tidak short ya sakit ini apakah short juga ternyata memang di jualur V-bed nya dia tetap tidak short tapi handphone ini enggak mau hidup oke kita cek pakai mobil digital saya menemukan short di bagian AC charge itu di kapasitor ini cara pengumpulan short akan saya jelaskan kapasitor sebelah AC charge yang normal untuk kapasitor disini sebelah ground yang sampingnya ada hambatan oke untuk pengukuran tersebut prop merah kita sambungkan ke ground prop hitam kita pastikan ke titik ukurnya ya untuk mesin yang short untuk kapasitor yang saya ukur ini dia jadi short semua ya jadi terhubung ke ground semua ini ground 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 jadi tiga kapasitor ini terhubung ke ground sedangkan AC power dan AC charge sudah saya lepas tapi tetap short ya ini jadi 0 yang sebelah kapasitor satunya juga jadi 0 jadi dia terhubung grounding semua bisa dipastikan kapasitor ini short tapi shortnya di jualur atau tidak kita coba compare kita pastikan dulu berapa voltase yang harus kita suntik ke mesin yang short tadi caranya kita hidupkan mesin yang sehat ya akan kita compare ini kemarin mesin ini sentuhnya bermasalah sudah saya hidupkan ya untuk yang kapasitor short tersebut sudah saya kasih kabel untuk memudahkan agar penyuntikan lebih gampang kita pastikan dulu shortnya tetap dia masih short oke kita hidupkan handphone yang sehat ini berapakah voltase di bagian kapasitor tersebut saya lakukan ini karena saya tidak punya skematik jadi agak melelahkan juga kalau tidak punya skematik kita harus tahu benar-benar berapa voltase yang dibutuhkan karena kalau berlebihan juga berakibat fatal untuk penyuntikan tegangan short ya kutub hitam kita sambungkan ke ground kutub merah cropnya kita kasih ke kapasitor yang akan di cek jangan lupa skalanya kita pilih ke voltase kali 20 untuk memastikan berapa voltase yang kita pilih di sini 3,8 volt 3,9 untuk handphone yang sehat tadi ya kita sudah tahu berapa voltase yang harus kita suntik kita lepas lagi mesin yang sehat itu kita singkernya dulu akan kita coba suntik tegangan untuk handphone yang short kapasitor ini oke kita gunakan MBR kita setting dulu voltasenya kita dapati tadi 3,8 volt sekitar 3,8 3,9 ya untuk pemastiannya kita pakai digital lagi ke 20 3,9 volt terhubung jadi jangan sampai berlebihan voltase yang masuk kita coba tembak kali ini ya untuk hitam untuk merah voltasenya ini saya kasih ke kabel yang sudah saya kasihkan ke kapasitor kita kasihkan grounding tetap belum ternyata kabelnya putus oke akan kita sambungkan dulu kita sambung ke kapasitor yang short tadi ya kita kasih ke kabel merah ya kita kasih ke kabel merah ya kita kasih ke kabel ya tampak keluar asap ya jennya sudah keluar ini ternyata shortnya di bagian bawah IC power ya sebelah IC power itu putunya saya congkel aja kita pastikan lagi apakah masih short tidak keluar asap kita lepaskan kabel ya disini ketahuan ternyata memang kapasitornya kapasitor yang kecil ya jadi kapasitor kecil tapi dia menulitkan juga 2 IC sudah saya lepas tetap short ternyata hanya kapasitor kecil segitu bikin handphone tidak bisa menyala ya kita pastikan lagi ke skala dioda probe merah kita berhubungkan ke ground probe hitam kita cek lagi ke titik ukur kapasitor yang short sebelumnya apakah masih short kita coba ukur ya ini grounding jadi jadi angka 0 ya disini sudah ada hambatan dalamnya berarti bisa dipastikan jalurnya sudah aktif kembali tidak short lagi Alhamdulillah berarti ini sudah aman kita tinggal pasang IC charge sama IC powernya jangan sampai salah untuk sudut-sudut IC nya ya 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 selamat menikmati 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 secara tutorial